Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 23. Suara si Nona tetap hambar. Hanya sebentar, ia menambahkan, Lo Chiam Pue, di antara pria dan wanita ada perbedaannya, oleh karena itu, jikalau sudah tidak ada urusan lainnya, sudah tiba saatnya buat Lo Chiam Pue kembali, Ban Li yang terperanjat. Ia tidak sangka si Nona mengeluarkan kata-katanya itu. Itu artinya, bahwa ia telah diusir pergi ia melengap karenanya. Tapi ia segera sadar. Nona, katanya kemudian, tahukah Nona apa yang sahabatku tulis di dalam surat peninggalannya itu orang yang ditanya menggeleng kepala. Tidak sahutnya. Ban Li yang berpikir dengan cepat. Kedua Nona ini bercacat, karena itu tak ingin mereka muncul di dalam pergaulan umum. Bukankah pantas jikalau aku mendustai, memperdayai mereka? Karena berpikir demikian, cepat-cepat ia berkata, Nona, bagaimana jikalau di dalam surat wasiat sahabatku itu ada ditulis pesan yang memerintahkan Nona. Nona mesti keluar dari gunung ini untuk muncul di dalam dunia kengau. Ditanya begitu, Nona itu tercengang. Jikalau benar demikian, sudah selayaknya suhu memberitahukan aku sebelumnya dulu beliau menutup mata. Katanya sejenak kemudian, pernahkah sahabatku itu memberitahukannya? Tidak, si Nona menggoyang kepala. Jikalau sahabatku menulis demikian di dalam suratnya itu, bagaimana pendapat Nona, apakah itu dapat dipandang sebagai perintah guru? Jika hal itu benar, memang itu dapat dianggap sebagai suatu perintah. Hanyalah, aku tak percaya, bahwa dalam surat wasiatnya itu, suhu benar menghendaki kami muncul di dunia, Banli yang berpikir cepat. Memang surat loanti Yong Beng cuma memuai kecerdasan kedua muridnya tetapi tak ada pesan atau perintah untuk kedua murid itu keluar dari tempat perguruannya. Ia telah memikir untuk mendustai tapi segera insaf bahwa di alas seorang tua dan seorang laki-laki sejati, tak semestinya ia mendusta. Atau umpama Nona-Nona itu percaya dia, ada kemungkinan kelak di belakang hari mereka bakal menyesal seumur hidupnya. Maka pada akhirnya ia menghela nafas. Di dalam surat wasiat sahabatku itu tak ada ditulis perintah untuk Nona-Nona muncul dalam dunia Kang Ong, katanya kemudian, akan tetapi, menurut bunyinya surat, niat itu telah ternyata, hanya entah kenapa, gurumu itu tak mau menyebutkannya, mungkin ia ada memikir lainnya. Lo Ociampoe tiba-tiba si Nona bertanya, dapatkah Lo Ociampoe menunjukkan surat suhu pada kami untuk kami bawa kau sendiri boleh, boleh, menjawab Banli yang cepat. Ia malah segera mengeluarkan surat Tiong Beng dan diberikan kepada si Nona, sedangkan hatinya berpikir aneh. Kau tak dapat melihat, bagaimana kau dapat membaca surat si Nona Tunanetra menyambuti surat itu, yang ia terus serahkan pada adiknya. Kau lihat, katanya, kau beritahukan aku bunyinya, si Nona itu menyambut surat itu, untuk dibuka dan dibeber di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya diletakkan pada tangan kakaknya, setelah mana jerejahnya dikutik-kutik, disentil-sentil perlahan-lahan, bagaikan orang menambu Kim, Kim kecapi atau gitar Tiongkok. Menyaksikan demikian, Banli yang mengawasi dengan tercengang. Inilah pemandangan yang asing baginya. Itulah kera aneh, yang istimewa sekali, buat seorang bisu bicara dengan seorang tunanetra cepat si Nona bisu menggerak-gerakan tangannya, Lekas sekali habis sudah ia membacakan surat gurunya itu kepada kakaknya. Si Nona cacat mat menghela nafas. Perintah suhu tak dapat ditentang, kami tidak dapat tak menerima baik kehendaknya itu, katanya kemudian heran Banli yang, hingga ia melengap pula. Sedang di alah orang yang meminta, bahkan dengan mendesak, agar Nona-Nona itu sudi membantu usaha-usaha siaupek. Bagaimana Nona dia bertanya, jadi Nona sudi keluar dari sini tanpa merasa, jago tua itu mengajukan pertanyaannya. Nona itu mengangguk. Surat suhu untuk Lo Ociampuwe jelas sekali bunyinya, berkata ia, itulah seandainya Lo Ociampuwe meminta kami keluar dari sini, maka, maka bagaimana, Nona tanya Banli yang saking tegang hatinya. Nona tunanetra itu tertawa perlahan. Maka kami tak dapat menolak, sahutnya masih jago tua itu heran, ya, heran sekali. Nona, katanya, Lo Oahu tidak melihat surat yang bunyinya demikian. Suhu menulis dengan kata-kata rahasia, menjawab si Nona, menjelaskan Lo Ociampuwe tidak tahu kata-kata rahasia itu pasti Lo Ociampuwe tidak melihatnya, begitu kata pula si jago tua. Di akhir suratnya akan tampak corat-coret yang tidak keruan bentuknya. Apakah itu pertanda yang menyebutnya itulah satu urusan lain, Lo Ociampuwe? Sekarang tolong Lo Ociampuwe simpan surat ini kelak di belakang hari masih ada keperluannya yang berharga besar, Banli yang menyambut surat almarhum sahabat kekalnya itu. Dahulu semasa hidupnya gurumu, Nona, segala perbuatannya membuat aku si tua bingung tak mengerti, katanya, tidak ku sangka bahwa juga Nona-Nona berdua sekarang telah mewariskan sifat sahabat karibku ini, Nona itu menghela nafas. Itulah soal sulit untuk diterangkan di muka, katanya di dalam segala hal, kami berdua mohon segala petunjuk dari Lo Ociampuwe, Banli yang tertawa. Lo Oahu bicara dari hal yang benar, Nona katanya. Sekarang saja perbuatan Nona sudah memperlihatkan sifat gurumu itu, kembali si Nona menghela nafas. Sekarang, Lo Ociampuwe, katanya, sabar tolong Lo Ociampuwe berempuk dahulu dengan sekalian sahabat Lo Ociampuwe itu, supaya kamu dapat memberi waktu tiga hari pada kami berdua saudara. Tiga hari kemudian silakan Lo Ociampuwe beserta sahabatmu datang pula kemari, waktu itu kami kakak beradik akan turut Lo Ociampuwe pergi. Memang Nona-Nona harus menyiapkan sesuatu, berkata si orang tua. Baiklah, Nona, inilah janji kita. Lewat tiga hari, kami akan datang pula segera setelah berkata begitu, Banli yang memutar tubuhnya buat bertindak pergi. Si Opet bertiga telah menantikan lama sekali rasanya, mereka sudah habis sabar, maka itu melihat munculnya si jago tua, ia lalu menyambut, dan segera bertanya, bagaimana Lo Ociampuwe telah bereskah pembicaraan dengan kedua Nona itu bagus? Jawab Banli yang separuh berseru, dia pun tertawa. Sudah beres cuma mereka minta waktu tiga hari buat mengatur sesuatu urusan pribadi mereka. Nanti lagi, tiga hari, kita datang pula kemari menyambut mereka, si Yau Pemengangguk. Ya, kita pun baik menggunakan waktu tiga hari itu untuk merencanakan tindakan kita selanjutnya, katanya. Kita harus pikirkan soal-soal Keng Ong sekarang ini, ada satu hal, yang hendak Lo Oho beritahukan kepadamu, Saudara-saudara, apakah itu Lo Ociampuwe setelah kita berhasil mengundang Nona itu untuk memohon bantuannya? Banli yang menjelaskan, selanjutnya kita harus turut setiap kata-kata mereka agar dengan begitu mereka jadi merdeka dan leluasa untuk memperlihatkan kepandayan mereka. Mereka mendengar demikian K. H. O. Kong yang tidak mengatakan sesuatu, segera berpikir dalam menak otaknya, dua Nona yang masih hijau sekali mana mereka sanggup mengurusi soal-soal yang mengenai dunia Keng O. Jika kita harus menuruti segala perkataannya, tidakkah itu hal yang sangat lucu dan mencertawakan walaupun ia berpikir demikian? Tak berani ia mengutarakannya, karena ia khawatir nantinya bentrok dengan si jago tua. Siawpek mengangguk memberikan janjinya, sedangkan O. E. Y. Eng tidak mengatakan sesuatu. Berempat mereka segera meninggalkan rumah atap itu, untuk memasuki sebuah dusun kecil buat mengisi perut mereka di dalam sebuah rumah makan setelah itu mereka berjalan lebih jauh. Ban Li yang berjalan di depan, ia mengajak ketiga kawannya ke sebuah rimba, di mana dia berhenti. Lantas ia tertawa, sambil mengawasi ketiga kawannya, ia berkata, bagaimana kamu lihat tempat ini siap? Aheran kenapa sahabat ini berhenti di dalam rimba dan bertanya demikian? Apa? Loo Chiam Pue dia balik bertanya. Bagaimana kalau kita melewatkan malam di sini? Ini tanya si orang tua. Kenapa mesti berdiam di sini? Loo Chiam Pue tanya. Kha Okong heran di dusun itu toh ada pondokan Ban Li yang tidak menjawab. Sebaliknya dia melompat naik ke atas pohon saudara. Coh Mari Mari katanya. Seraya berpaling dan menunjukkan ke satu arah. Kau lihat di sana si anak muda. Menurut, ia berlompat naik, bahkan di cabang teratas. Ada apa? Loo Chiam Pue tanyanya. Lihat di sana, tempat apakah itu? Kata pula si jago tua. Siaw Pue memasang mata. Ia melihat sebuah pengempang di tempat mana ada sebuah rumah atap. Itulah tempat kediaman kedua nona bercacat yang luar biasa itu. Itu toh tempat kediaman kedua nona tadi tanya dia. Benar sahut Ban Li yang, kita berdiam di sini, diam-diam kita mengawasi kedua nona itu. Ia menghela nafas. Siapa tahu bahwa kedatangan kita ini secara sendirinya telah mengundang ancaman bahaya untuk kedua nona itu? Bukankah kita bertanggung jawab untuk melindungi mereka? Siaw Pue berdiam, tetapi di dalam hatinya dia berkata, inilah kekhawatiran yang berlebihan. Justru baru berpikir demikian tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh manusia muncul dari balik sebuah pohon besar dan orang itu segera bertindak ke arah rumah atap sendirinya ia terperanjat. Tatkala itu matahari lohor bersinar terang-benderang, segala apa tampaknya tak sekali. Sesosok tubuh itu, sesudah maju sekian jauh mendadak kembali ke tempat asalnya di balik pohon tadi. Nah, adik kecil, kau telah melihat, bukan kata Ban Liang. Ya, sahut kawan yang muda itu, yang kagum sekali terhadap si orang tua. Ban Liang menghela nafas. Katanya perlahan. Ketika tadi kita meninggalkan rumah atap itu, aku merasa ada orang yang menguntit kita, tetapi dia agaknya sangat lihai, dia membuat aku ragu-ragu heran. Luo Chiampoe, aku tidak tahu sama sekali, si Yau Pek mengaku. Inilah adik, disebabkan buak hasil pengalamanku beberapa puluh tahun. Inilah semacam firasat, atau perasaan, yang istimewa, bagaimana Luo Chiampoe orang itu justru memperhatikan kalian. Nona tadi inilah sederhana sekali, anak orang itu menguntit kita justru kita baru meninggalkan rumah atap itu. Dia bukannya memperhatikan si Nona-nona sejak tadi-tadinya. Tegasnya perhatian dia ketarik sebab kedatangan kita ini. Barusan sengaja aku menuju ke rimba ini, menghindarkan diri dari perhatian orang itu, si Yau Pek mengangguk. Dapatkah Luo Chiampoe menerka apakah adanya perhatian orang itu terhadap kedua Nona itu? Ya, apakah maksudnya dia sukar untuk memastikannya, anak? Kedua Nona itu bercacat, toh mereka tetap cantik dan menarik hati sekali. Buat orang baru tak mungkin dia mengetahui bahwa Nona-nona itu ada kekurangannya masing-masing. Siapa tahu kalau orang kemaru akan paras elok. Atau lagi, siapa tahu seandainya ada orang Kang Owi yang tahu Nona-nona itu murid-murid Hoan Tiong Beng dan dia mengandung sesuatu maksud si Yau Pemengerti sekarang. Kita hendak melindungi Nona-nona itu, katanya. Akan tetapi kita berdiam di sini, apakah jarak kita tidak terlalu jauh? Memang jaraknya agak jauh. Tapi, orang itu mungkin tidak bakal turun tangan secara sembrono, atau mungkin lain malam. Apakah Luo Chiampoe memikir buat nanti malam kita pergi ke Peng Empang sana untuk melindungi kedua Nona itu? Tidak salah, benar begitu. Bagaimana jika orang itu cerdik luar biasa, yaitu dia turun tangan di siang hari? Maka juga kita harus berdiam di atas pohon ini, untuk selalu memasang meta. Si Yau Pemengerti anggap usul itu baik. Kalau begitu saudara-saudara OEE dan KHO turut memasang meta bersama, katanya. Benar. Pergi kau ajak mereka naik ke Marisiau Pemelompat turun. To'ako, kau melihat apakah H.O. Kong segera menegur si Polos ini heran akan sikap si jago tua dan dia menjadi tidak sabaran. Dia pula tidak mengerti kenapa jago tua itu mengharga secara luar biasa pada kedua Nona. Tadi aku melihat sesuatu, apakah itu melihat ada orang bermaksud jahat terhadap kedua Nona itu tadi si Polos terperanjat, dia pun heran hingga dia menggaruk-garuk kepalanya. To'ako, aku tidak mengerti katanya. Si Yau Pemengerti, tertawa. Katakanlah saudaraku, aku tidak percaya bahwa kedua Nona itu pintar sekali atau memiliki kepandayan si Smirono mengutarakan isi hatinya. Mungkin mereka dapat membantu To'ako mencuci bersih sakit hati To'ako sekeluarga serta menghindari bencana untuk dunia Kang O. Kembali Si Yau Pek, tertawa. Sebelum ada buktinya, saudaraku jangan kita sembarangan mengambil keputusan pemuda ini pun menyangsikan kepercayaan kuat dari Ban Li yang terhadap kedua Nona itu, sebaliknya pengetahuan, atau pengalaman si jago tua, dihargainya sekali. To'ako kata pula si Polos, To'ako telah memperoleh golok emas dari Ceng Giye Lo Jin. Kenapa To'ako tidak mau bertindak langsung yaitu segera memanggil berkumpul rekan-rekan kaum rimba persilatan, buat membeberti hadapan mereka tentang bahaya yang lagi mengancam itu, untuk mereka bekerja sama? Kenapa kita justru mengundang kedua Nona-Nona yang buta dan gagu itu sabar, saudaraku? Dalam hal ini, kita harus mengandal kepada Ban Lo Ociampo'e. Dia sangat berpengalaman dan pengalamannya itu mesti kita hargakan kali ini saudara berbicara dengan sungguh-sungguh, bahkan nadanya bagaikan menegur seng adik, K.H. Okong sangat menghormati ketua ini ia tunduk. Baik, To'ako, aku akan tidak memperkukuh anggapanku ini, katanya. Saudara-saudara, mari kita lekas naik tiba-tiba terdengar suara Ban Li yang di atas pohon suara itu terburu, sebagai pertanda adanya urusan penting. Mari Siaw Perk mengajak dan ia mendahului melompat naik. K.H. Okong segera menyusul begitu pun O.I. Y. Eng yang sedari tadi berdiam saja. Ia ini menurut saja pada ketuanya. Coba perhatikan di sana kata Ban Li yang selekasnya tiga sekawan itu sudah berada bersama-sama di atas pohon yang menunjuk ke rumahnya si Nona-Nona tadi. Siaw Perk bertiga mengawasi ke arah rumah atap itu. Mereka melihat beberapa orang tadi, yang pada memanggul pacul, tengah bertindak ke arah rumah atap itu. Mereka itu datang dari tiga penjuru, maka keadaan mereka mirip suatu pengurungan suasana buruk agaknya, Loo Chiam Pue, kata Siaw Perk. Segala paktani, dapatkah mereka dicurigetanya K.H. Okong? Sekarang ini saatnya orang bekerja di sawah, Ban Li yang berkata. Justru itu tampak orang-orang tani itu mempercepat tindakan kakinya, semua menuju terus ke arah rumah atap itu. Tetapi di lain saat, mereka pada menyembunyikan diri. Melihat itu, baru K.H. Okong turut menjadi bercuriga. Benar-benar mencurigakan katanya. Lalu dia melompat turun, untuk terus lari ke arah pengempang. Adik, jangan sembrono Siaw Perk berteriak seraya turut melompat turun untuk menyusul. K.H. Okong berhenti lari menolong orang bagaikan menolong memadamkan api kebakaran, katanya, mana boleh kita menayalaya Lan Ban Li yang dan O.I. Y. Engk pun melompat turun menyusul dua kawan itu. Si orang tua segera berkata agaknya mereka itu mau bekerja di siang hari, benar kita tak boleh terlambat, mari kita lekas pergi mengajak K.H. Okong. Tapi, kita pergi secara begini, kita akan mendatangkan kecurigaan, apakah tak dapat kita menyamar tanya K.H. Okong. Ban Li yang melihat ke sekitarnya. Kebetulan sekali tampak seorang anak gembala kerbau tengah bercokol di punggung binatang angonannya itu sambil meniup seruling. Melihat demikian si orang tua itu mendapat pikiran maka berkatalah dia, saudara kecil, pergi kau menyamar jadi bocah angon itu Siaw Perk menurut. Ia lalu melompat turun untuk menghampiri si bocah angon yang menyapa bocah itu, ia bicara dengan sabar, hingga tanpa curiga apa-apa anak gembala itu suka meminjamkan kerbau dan serulingnya. Maka lekas sekali si anak muda menjalankan kerbaunya ke arah pengempang. Ban Li yang lalu menyuruh O.I. Engk dan K.H. Okong, kamu berdua, pergi lekas pinjam atau sewa itu kereta di tepi jalan, lalu lekas kamu menyusul kami O.I. Engk dan K.H. Okong menurut, mereka lekas berlalu. Memang, tidak jauh dari mereka, di tepi jalan, ada sebuah kereta kalau tidak ada kudanya, kita pakai kerbau saja, kata O.I. Engk. Ya, apapun boleh, asal kamu lekas-lekas kata Ban Li yang. O.I. Engk lalu menarik tangan K.H. Okong untuk diajak pergi kepada seorang pak tani di dekat situ, buat meminjam baju kasarnya serta paculnya juga, sehingga dengan penyamarannya sebagai pak tani, dapat dia lekas menuju ke rumah atap. Siawpek menuju ke pengempang dengan pikiran tak tenang. Itulah sebab kerbaunya berjalan sangat lambat karena itu juga di lain saat, ia telah kena disusul dan dilewati K.H. Okong yang naik sebuah kereta kuda, kata Sipolos, To'ako, aku jalan lebih dahulu. Ketua itu lalu berkata dengan saluran To'an Imciyesut, Baiklah, saudaraku tapi hati-hati, jangan sembrono kecuali sangat terpaksa, jangan kamu turun tangan dan kau mesti dengar Ban Lo O.C. Hanya sebentar kereta K.H. Okong sudah lewat 4-5 tombak hingga tak dapat diketahui Sipolos dapat mendengar nasihat itu atau tidak. Ban Lo O.C. Hanya segera sampai di dekat pengempang. Dengan matanya yang tajam ia bisa melihat di situ, di bawah pohon, antara gombol-gombolan rumput tebal, tengah bersembunyi 10 orang lebih. Ia terkejut. Ia menerka inilah bukan orang-orang kemaru para selok, hanya mungkin mereka itu dipimpin seseorang yang mempunyai maksud tertentu. Pintu gubuk dan jendela tertutup rapat mungkin kedua nona di dalam rumah itu telah mendapat firasat dan telah bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya. Sepasang angsa putih di pengempang juta entah pergi kemana. Ketika itu, keretanya O.E.Y. Eng dan K.H. Okong telah mendekati rumah. Mereka tidak pandai mengendalikan kereta, mereka pun tergopoh-gopoh. Maka roda-roda kereta melanda tanah berlumpur, hingga lumpurnya bermunkratan orang-orang yang bersembunyi di dekat rumah. Rupanya telah menduga kereta itu datang dengan maksud tak baik. Dua di antaranya muncul, guna menghadang. Hingga kereta berhenti dengan tiba-tiba. Mau apa kamu menahan kereta kami? Cuan-cuan O.E. Eng bertegur. Ia melihat lagi sepuluh tombak, akan tibalah mereka di depan rumah. Dan kedua penghadang itu satu tua dan yang lain muda. Yang tua usianya di atas lima puluh dan janggut ubatan dan panjang dan yang muda lebih kurang dua puluh tahun, kecuali dandanannya tak mirip dengan orang-orang tani. Yang tua tertawa dingin dan menegur, cuan-cuan berdua dari partai mana? Nyali kamu tidak kecil, ya perlu apa kau menanya begini, cuan menurut penglihatanku, kamu bukannya orang-orang tani jawabnya. K.H. Okong menyingkap tenda kereta. Bagaimanakah dengan cuan-cuan berdua orang itu tertawa? Memang-memang kami bukannya orang-orang tani dia mengakui. Mendadak ia menyerang O.E. Eng dengan paculnya si anak muda waspada, ia berkelit sambil melompat. Hampir serentak dengan serangan si orang tua itu, si anak muda juga memacul K.H. Okong si polos sudah siap sedia, dengan sebelah pitnya ia menangkis sambil menangkis itu, ia juga berlompat keluar dari kereptanya. O.E. Eng menghunus pedangnya, ia membalas menyerang pada si orang tua. Maka di situ terjadilah pertempuran dalam dua rombongan. Melihat pertempuran sudah terjadi, Ban Liang tidak bersangsi lagi untuk berturun tangan langsung ia menuju ke rumah atap. Lewat di sisi sebuah pohon besar, mendadak ia disambul serangan sepotong lompian, cambuknya lunak yang ujungnya menotok kepadani dan penyerangnya adalah seorang tua yang mengenakan tungsa, baju panjang. Dibokong secara begitu, si jago tua menyempok ujung cambuk lunak itu, tapi segera ia ditotok pula. Lawan itu lihai dengan cambuknya yang istimewa itu yang mencari sasar jalan darah lawan dengan begitu, Ban Liang jadi kena dihalangi. Dan sementara itu muncul pula dua orang lain, yang bersenjatakan pedang, semua lari menuju ke rumah. Nona-nona, awas berseru Ban Liang yang menjadi khawatir. Siaopek melihat pertempuran sudah berlangsung, ia lari menghampiri rumah, akan tetapi, belum lagi ia datang dekat, ia sudah dipegat, dirintangi dua orang lain, yang bertubuh besar yang usianya berimbang satu dengan lain dan senjata mereka ini masing-masingi alah gaetan dan pedang. Repot juga si anak muda, sedangkan maksudnya adalah untuk segera memasuki rumah. Terpaksa ia menggunakan pedangnya, untuk mendesak kedua lawan itu. Di pihak lain, dua orang tadi, yang lari ke rumah, satu di antaranya sudah segera sampai, ia segera mendupak pintu, sehingga daun pintunya terbuka dengan suara nyaring. Siaopek melirih ke dalam rumah. Ia melihat kedua Nona berdiri berendeng di tengah ruang. Pertempuran berlangsung terus. Agaknya semua lawan tangguh. Ban Liang berempat tidak dapat dengan cepat-cepat mengalahkan atau mengundurkan mereka itu, sedangkan mereka sendiri, ingin mereka melindungi Nona itu. Dan pada akhirnya si jago tua menjadi gusar sekali, maka ia berseru kepada kawannya, Saudara Coh, jangan main berkasehan lagi. Biar bagaimana, tak dapat mereka dibiarkan mencelakai kedua Nona yang tak bersalah dosa itu. Siaopek menyambut seruan itu. Ia menginsyafi bahaya. Ia lalu mengeluarkan ilmu pedangnya, dengan cepat ia mengurung kedua lawannya itu dengan sinar pedangnya. Tapi dua orang yang menyerbu pintu, sudah mulai bertindak masuk. Hanya mereka itu yang mencekal pedang, telah memasukkan pedangnya ke dalam sarung masing-masing. Agaknya mereka ingin menawan hidup, hidup kedua Nona itu. Bukan main gusarnya Siaopek. Maka habislah sabarnya dalam murkanya ia menghunus goloknya. Sebenarnya, dua lawan yang dihadapinya itu, sudah repot sekali. Kalau mereka ditikam atau dibalas, pasti mereka sudah roboh. Apa mau, ilmu pedang kietong luar biasa, sedang lawan tinggal dibunah saja, ujung pedang dialihkan, terus dipakai mengurung lagi. Hanya pada saat ia menghunus goloknya, ia terlambat sedikit. Maka kesempatan ini digunakan lawan itu untuk melompat mundur. Yang satu, yang bersenjat tagaetan, mundur seraya berkata perlahan, terima kasih untuk kebaikanmu sebab ia menyangka bahwa dia telah diberi ampun oleh musuh muda itu. Habis mundur, lawan itu serta kawannya berdiri di ambar rendeng tak ada minat mereka untuk berkelahi lagi atau merintangi si anak muda, yang mau maju ke dalam rumah. Dengan begitu siaupek jadi tidak terintangkan kedua nona tetap berdiri berendeng, tangan yang satu dari mereka nempel satu dengan lain, tangan yang lainnya dipakai menyampok dan menotok berulang-ulang ke depan, maksudnya untuk merintangi majunya kedua lawan itu yang hendak menangkap mereka. Memang mereka ini ingin menangkap nona-nona itu dengan menangkap tangannya. Tahan bentak siaupek yang serentak dengan itu sudah memandang tajam ke sekitarnya. Dari dua orang laki-laki itu, yang satunya segera menghunus pula pedangnya. Dia menoleh kepada si anak muda, lalu menegur dengan dingin siapakah kasih siaupek menyimpan kembali goloknya, ia menyiapkan pedangnya di depan dada. Biarpun ditegur, ia mengawasi sepasang nona itu. Ia heran atas gerakan tangan nona-nona itu. Entah ilmu silat apa yang mereka berdua gunakan untuk mencegah tangan mereka tertangkap lawannya. Sewaktu anak muda ini menonton, salah satu lawan sudah lantas menikam padanya. Rupanya dia habis sabar. Siaupek menyampok memusnahkan tikaman itu selagi menyampok itu, masih ia mengawasi si nona, sedangkan kepada lawannya itu, ia cuma melirik. Musuh itu penasaran, dia menyerang pula dan dengan hebat. Kembali siaupek menangkis, bahkan ketika ia diserang beruntun hingga tiga kali, semua serangan itu dapat ia tangkis dengan mudah. Hal ini membuat musuh sangat gusar, lagi sekali dia mendesak menyerang berulang-ulang. Baru kali ini, si anak muda memutar pedangnya, mengurung senjata lawan itu. Kedua nona itu bertahan ketika si bisu melihat perlawanan Siaupek ia bersenyum. Si anak muda melihat orang bersenyum itu, ia heran dan kagum. Si nona nampak sangat manis dan menggiurkan. Sungguh dia cantik manis luar biasa, pikir si anak muda. Sayang, kenapa dia tak dapat bicara? Kenapa dia cacat mulutnya di saat si anak muda berpikir demikian, tiba-tiba orang yang menyerang nona-nona itu roboh dengan memperdengarkan jeritan dari kesakitan rupanya saking kesengsam dengan kecantikan si nona-nona serta senyumannya itu. Dia sudah berlaku apa? Dia telah menyentuh salah satu nona si nona tunanetra mendengar suara jeritan dan robohnya orang itu. Dia menghela nafas dan berkata sendiri, kau sendirilah yang membentur jeriji tanganku, bukannya aku yang sengaja hendak melukaimu, si Yaupe leluasa melihat dan mendengar, karena ketika itu pedangnya telah mengekang lawannya, yang terkurung tak berdaya di dalam sinar pedangnya jangankan melawan, membela diri saja dia itu sudah putus asa. Menyaksikan kecantikan si nona tunanetra, si anak muda menjadi terlebih kagum lagi seng kakak melebih kecantikan seng adik. Sungguh sepasang nona yang cantik luar biasa. Ia memuji, sayang, sayang, si nona bisu memandang terus si anak muda, meto jelinya bermain-main, sedangkan tangan kanannya tetap mencekal pergelangan tangan kiri kakaknya. Orang akan menyangka dua saudara itu tengah berpegangan tangan, tak taunya si adik lagi memberitahukan segala sesuatu kepada kakaknya itu, menyampaikan segala apa yang ia lihat dan dengar. Di luar rumah, pertempuran berlangsung terus. Di antara riuhnya alat-alat senjata beradu-adu terdengar bentakan-bentakan kegusaran dari KHO Kongsis Mirono yang asaran itu. Mendengar suara saudaranya itu, si Yau Peinsaf akan kehebatan pertempuran di luar itu. Tanpa menghadapi lawan tangguh, tak akan seng adik memperdengarkan suaranya tak hentinya. Tak ayal lagi, ia mendesak lawannya. Tahan tiba dua berseru lawan itu yang memegang pedang, sambil terus ia melemparkan pedangnya, kemudian dengan tangannya yang lain, ia menyeka peluhnya. Aku bukanlah tandinganmu, kita jangan berkelahi terus, si Yau Pein menghentikan desakannya. Sebagai gantinya, ia menotok roboh lawannya itu, setelah mana ia melihat keluar rumah di mana pertarungan tengah berlangsung hebat sekali. Ban Li yang melayani tiga orang lawan, dia nampak menang di atas angin OEY yang bertahan terhadap dua pengepung, KH Okong pun dikerubuti berdua, agaknya dia repot sekali. Rupanya itulah yang menyebabkannya mementang mulutnya lebar-lebar. Di tanah berserakan banyak pacul, yang dilemparkan begitu saja sebab semua penyerang itu paktani palsu semuanya pada mebekal senjata masing-masing. Menyaksikan keadaan itu, lega juta hati si anak muda. Tidak ada kawannya yang terancam bahaya. Tiba-tiba, terima kasih atas bantuanmu ini, saudara itulah suara halus dan merdu, yang berirama, yang datangnya dari bekalannya si anak muda. Si Yau Pak tahu kata-kata itu ditujukan kepadanya, tapi ia perlu melihat kawan-kawannya, tak sempat ia memperhatikan lebih jauh kepada kedua nona itu tak berani aku menerima ucapanmu ini, nona, sahutnya. Sudah selayaknya aku berbuat apa yang aku bisa untuk membantu kalian berkata begitu, tanpa menoleh lagi, segera ia bertindak keluar. Pepatia mendengar dua orang berteriak kesakitan saling susul. Banli yang telah merobohkan dua orang lawannya, yang mukanya masing-masing diberi tanda tiga goresan jeriji tangan. Maka taulah si anak muda, jago tua itu sudah menggunakan pukulan gokuye Sohun Chiu yang lihai itu. Karena itu juga, lawannya yang tinggal satu lalu memutar tubuhnya lari menyingkir hektometr mau kabur bentak si jago tua, mengejek, sambil melompat menyambar. Aduh jerit orang itu, yang meroboh seketika, bahkan napasnya pun segera berhenti sungguh tangan yang lihai Siau Pek memuji kawan itu. Banli yang tersenyum. Aku menguji pelajaran yang aku telah yakini belasan tahun sahutnya. Rebahlah kamu, hai mendadak terdengar seruan KHA Okong. Siau Pek dan Banli yang segera menoleh. Maka terlihatlah oleh mereka robohnya seorang lawan dari saudaranya yang asaran itu. Kejadian itu membuat bingung semua musuh lainnya. Mereka telah melihat empat kawan mereka roboh, sedang dua yang di dalam pemimpin mereka tak terdengar suaranya, tak nampak munculnya. Karena itu, sisa lawan KHA Okong segera saja lari kabur KHA Okong gusar, ia melompat mengejar. Baru lima tombak jauhnya, ia sudah berhasil menyandak. Maka satu toyoran, ia membuat musuh itu roboh tengkurap di tanah hampir serentak dengan kemenangan KHA Okong itu, Oeyeng berhasil merobohkan kedua lawannya, maka dengan begitu selesailah pertempuran yang lima rombongan itu. Adik kecil, bagaimana dengan kedua nona itu Banli yang bertanah kepada Siau Pek perlahan? Apakah mereka kaget? Jangan khawatir loo Ciam Poe, mereka tidak kurang suatu apa, sahut si anak muda, mereka mempunyai kepandayan untuk melindungi diri mereka. Dari dua musuh yang menyerbu ke dalam rumah, yang satu roboh di tangan mereka itu yang lain terkena totokanku, Banli yang menghela nafas lega. Bagus pujinya. Sekarang kita bekerja yang luka harus dibawa ke dalam rumah, yang terbinasa mesti lekas dikubur dari tujuh musuh di luar, lima mati, yang dua terluka. Lalu yang lima dikubur sekedarnya, dan yang dua digotong ke dalam rumah. Kedua nona itu duduk di kursi, melihat datangnya rombongan si anak muda, keduanya bangkit, terus mereka memberi hormat. Kalian terkejut, nona-nona berkata Banli yang, Maaf, kami datang terlambat, terima kasih loocian poboe, berkata si nona tunanetra. Tidak apa-apa, ada satu hal yang kurang aku jelas, kata si yaopet. Aku mohon sukalah nona memberikan keterangan kepada kami, apakah itu, saudara kecil Banli yang bertanya mendahului si nona. Apakah sebelum ini orang-orang ini pernah datang kemari? Tanya si anak muda. Tidak sahut nona seng kakak itu, seingatku, belum pernah ada orang, berlebih-lebih musuh yang datang kemari, jikalau begitu nona, kamilah yang membawakan kepusingan kepada kalian, sinona berdiam. Itulah pertanda benarnya, kata-kata si anak muda. Si yaopet berpaling kepada Banli yang, apakah loocian poboe dapat mengenali mereka ini dari golongan mana tanyanya? Dapatkah loocian poboe melihat tanda-tandanya orang yang ditanya menggeleng kepala? Loohu tidak tahu, sudah puluhan tahun loohu mengundurkan diri, maka mengenai kaum Kang O, loohu telah jadi asing sekali, coba tolong beritahukan boampoe dan danan dan roman mereka itu, sinona tunanetra minta. Banli yang menarik nafas tertahan menurut penglihatanku, mereka ini bukan termasuk pemimpin mereka, berkata ia. Mereka semua menyamar menjadi orang tani, ketika itu terdengar suara K.H.O. Kong, yang berjaga-jaga di luar, ada orang datang mendengar isyarat itu, si yaopet segera menanya orang tawanannya, aku ingin menanya satu urusan kepadamu, tuan-tuan, dari dua orang itu, yang satu terluka parah, napasnya sudah putus-putus. Yang kedua, yang lukanya lebih ringan, mengawasi si anak muda dia membungkam. Sementara itu O, E, Y, Eng menghunus pedangnya. Aku hendak membantu sate eserunya, sambil ia terus lari keluar. Melihat lawan berdiam saja, Banli yang tertawa dingin. Ditanya secara sabar, mana dia mau bicara katanya, maka ia maju untuk menyambar lengan orang itu, dan terus bertanya, eh, bagaimanakah lukamu orang itu berani? Dia terus membungkam, tak mau dia memandang si jago tua. Bagus, sahabat tertawa si jago tua tawanya dingin. Hendak aku coba kau, untuk kau merasai hunkit cokut hoat. Hunkit cokut hoat ialah ilmu memencet, memisah otot menyalahi tulang. Justru itu dari luar terdengar bentakan K.H.O. Kong, berhenti Banli yang melepaskan cekalannya, ia berpaling kepada si yaopet seraya berkata, saudara kecil tolong kau berdiam di sini melindungi kedua nona, aku hendak melihat siapa itu yang datang, tanpa menanti jawaban lagi, jago tua ini segera bertindak keluar. Si yaopet mengawasi orang berlalu, lalu ia melihat kepada kedua nona. Ia mendapatkan kedua nona duduk berendeng, masing-masing sebelah tangannya saling berpegangan. Sikap mereka sangat tenang, agaknya mereka tak guncang pikiran walaupun ada musuh yang datang mengancam. Kembali ia jadi sangat kagum. Diam-diam ia pun merasa heran sekali. Kecantikan si nona-nona memancarkan sinar keagungan si nona bisu rupanya melihat si anak muda memperhatikan mereka, diam-diam tangannya menekan tangan kanannya, mementil-mentil sekonyong-konyong nona yang tak dapat melihat itu tertawa perlahan. Si yaopet mendengar dan melihat, tiba-tiba hatinya guncang sendiri, maka ia lekas-lekas ia menoleh, tak berani ia mengawasi lebih lama ia memandang keluar, hingga ia dapat melihat siapa itu yang datang. Seorang muda dengan pakaian perlente tampak di depan rumah. Dia menanggung yang bagus. Tempat dia berada itu adalah di bawah pohon besar, terpisah dari rumah kira-kira dua tombak. Dengan sepasang metu yang tajam, dia memandang OEYeng dan KH Okong berdua, untuk sejenak. Si yaopet merasa ia kenal anak muda itu akan tetapi ia tak ingat benar di mana mereka pernah bertemu muka. Ban Liang berdiri menyender di dinding rumah, ia berdiam saja, agaknya dia lagi memikir sesuatu yang membuatnya sulit. Apakah tuan-tuan berdua pasti hendak merintangi aku demikian terdengar suara si perlente itu? Suara itu tidak keras akan tetapi dingin, nadanya mengandung kesombongan. Sejak KH Okong dan OEYeng melengak akan tetapi siasaran segera menjawab tegas. Jikalau kami tidak benar ber, apakah kami bersendagurau dengan keberkata begitu si polos juga mengangkat sepasang senjatanya? Anak muda itu tertawa hambar. Dia berkata pula, Setiap orang selama hidupnya, dia mati cuma satu kali. Karena itu, suan-suan berdua. Apakah benar-benar kamu sangat memandang ringan kepada mati atau hidup kamu? Tepat itu waktu siopak baru ingat bahwa ia pernah ketemu pemuda itu di J.Y. Siopak sungguh mulut besar terdengar suara KH Okong. Sebelum kita bertanding, sungguh sukar buat memastikan kematian ada bagian. Siapa agaknya pemuda itu tahu bahwa orang sudah menjadi marah. Ia berkata pula dengan sama hambarnya kau-kaulah yang pertama bakal mati. Berkata begitu, sinar matanya menyapun ke arah OEYeng, ke arah Banliang dan juga siopak. Sinar matu itu bagaikan kilat berkeredep. Dia menambahkan, juga dia juga itu anak muda di ambang pintu serta orang tua kurus di dinding bukan main gusarnya. KH Okong, belum pernah aku bertemu orang sesombong kau bentaknya. Terus dia menentang kedua belah tangannya, seraya menambahkan, kita baik jangan adu mulut lagi lekas kau turun dari kudamu. Beranikah kau anak muda itu bernunak? Dia tertawa terbahak. Tawa itu nyaring seakan emas dan batu saling bentrokan, iramanya berpengaruh. Tiba-tiba saja Banliang yang lagi berpikir keras itu berseru. Benarlah dianya dan segera dia melompat maju untuk lari ke depan. Ketika itu tiba-tiba juga si anak muda melarikan kudanya maju. Menyusul itu, mendadak KH Okong yang memegang sepasang senjatanya roboh sendirinya. Oeyeng yang mendampingi adiknya itu heran dan kaget, hingga ia berdiam menjublak. Dua matanya terpentang lebar ia heran sebab ia tidak melihat bagaimana caranya saudara itu dirobohkan orang si orang muda bergerak secara aneh. Habis ia merobohkan KH Okong, terus ia menyerang kepada si anak muda si Oeyeng itu. Oeyeng kaget, tetapilah gelap ia insaf akan bahaya, dengan gesit ia berkelit. Maka ia selamat berbareng dengan itu, Ban Liang melompat maju liap Hun Chiang seru sengsupuan, sedang dengan tangan kanannya, dia menyerang dengan menggunakan ilmu Mgoku Yeso Hun Chiang. Ilmu silat yang dipakai si anak muda, yang disebut liap Hun Chiang, adalah ilmu tangan membetot nyawa anak muda itu melihat dan mendengar. Ia menerkas orang tua Liahai maka sambil menarik les kudanya, dia berseru, membuat kudanya berlompat menyingkir jauh satu tombak lebih. Si Opeg terkejut melihat saudaranya roboh, maka ia melompat maju, sambil berseru, turunlah kau ia menyerang dengan pedangnya, untuk menyerang dari jarak jauh. Maka meluncurlah pedangnya itu, bagaikan halilintar. Si anak muda pernah dipesan gurunya, kecuali terpaksa, tak dapat ia menggunakan tipu pedang itu. Itulah bukan salah satu jurus dari Taipai Kiam Hoat, ilmu pedang maha kasih, hanya satu ilmu lain yang diciptakan Kietong selama dia menyendiri di dalam lembahnya. Itulah semacam senjata rahasia. Si anak muda kaget ketika ia melihat melesatnya pedang itu, tak sempat ia lompat menyingkir, maka ia merosot turun, berputar ke perut kuda, sesudah mana baru dia menyingkir lebih jauh. Maka kasehanlah kuda yang bagus itu, dengan turunnya pedang, tubuhnya berikut pelananya tertebas kutung menjadi dua. Begitu dia selamat, anak muda terus kabur. Siawpek tidak sempat mengambil pedangnya, dia lari menghampiri. Kha Okong bagaimana? Adik dia bertanya. Tubuhnya mulai dingin, berkata Oeyeng, yang telah mendahului menghampiri saudara muda itu. Ia berduka dan khawatir sekali. Siawpek merabai tangan kiri saudaranya itu benar, ia merasa jeriji tangannya dingin seperti es, ia mengerutkan alisnya. Sementara itu Ban Liang, yang kagum atas kepandaian si anak muda, heran melihat anak muda itu diam, tertegundar romannya berluka. Ia mengerti tentulah Kha Okong parah. Maka ia pun lari menghampiri. Apakah lukanya parah? pertanyanya. Mungkin dia terkena pukulan yang beracun, kata Siawpek, menghela nafas. Jangan putus asa, saudara kecil, berkata si jago tua. Kakak Hoan pandai ilmu pengobatan, kedua nona muridnya sudah menerima warisan kepandaian itu, mungkin nona-nona itu sanggup menolong saudara Kha Okong. Mari kita bawa saudara Kho kepada mereka, Siawpek masih bingung. Ia pun heran, katanya di dalam hati. Kedua nona itu, yang satu buta, yang satu gagu, benarkah mereka sanggup mengobati luka saudara Kho ini? Biar bagaimana itu perlu lekas ditolong, maka bertiga mereka memperpanjang saudara muda itu, dibawa ke dalam rumah. Kedua nona duduk tenang berendeng, kedua tangan mereka masih berpegangan satu dengan lain, tetapi ketika si Bisu melihat di bawah masuknya Kha Okong, ia terperanjat. Tidak ayah lagi tangannya yang memegangi tangan kakaknya, dipentil-pentilkan segera nona yang satunya pun tampak tegang. Apakah dia yang luka? Tanyanya. Betul, Siawpek menjawab. Dan Banli yang terus menambahkan. Kakak Hoan pandai ilmu ketabiban, Apakah nona-nona mewarisi kepandainya itu? Si nona mengangguk sambil menjawab, Meski suhu pernah mengajarkan kami akan tetapi kami belum pernah mencoba menolong orang, karena itu tak tahu kami, kami sanggup mengobati atau tidak. A.I., kakak Hoan telah mewariskannya, pasti tak akan gagal, kata Banli yang, yang kepercayaannya terhadap Tiong Beng teguh sekali. Si nona bangkit perlahan. Coba bawa dia kemari, katanya. Mari aku lihat lukanya, Siawpek memondong tubuh K.H.O. Kong, didekatkan kepada nona itu. Ini dianya, katanya, tolonglah nona itu merambah bahu kiri K.H.O. Kong, terus hingga ke nadi, yang dipegang dengan dua jeriji tangannya. Lukanya parah, katanya selang sesaat. Dia kena terhajar angin-angin, dia roboh seketika dan pingsan, Siawpek memberitahukan. Sejak tadi dia belum sadarkan diri. Tahukah nona dia terlukakan racun apa? Banli yang tanya. Nona itu menghela nafas. Belum pernah aku memeriksa orang sakit, berkata ia terus terang. Semenjak aku mulai kenal urusan dunia, kecuali suhu dan adikku ini, belum pernah aku berurusan dengan siapapun, alis Banli yang berkernyit. Dengan begini, jadi artinya nona tidak kenal luka ini. Luka apa? Tanyanya. Melihat sudah tetapi aku belum berani memastikannya, sahut si nona. Tak apa nona, asal nona sudi memberikan keterangan, kata Siawpek. Nanti kita rundingkan bersama, nona itu berdiam, ketenangannya pulih. Ia berpikir beberapa lama, baru ia berkata, luka ini mestinya disebabkan pukulan angin dari suatu ilmu silat Gwakeng yang istimewa, Gwakeng ialah ilmu silat bagian luar. Ilmu silat imbangannya yaitu Lekeng, atau Lwakeng, bagian dalam. Lekeng mementingkan tenaga dalam, dan Gwakeng tenaga luar, yaitu kekuatan tenaga. Gwakeng disebut juga Ngekeng, ilmu keras, dan Lekeng yaitu Nwikeng, ilmu lunak. Si nona mengerutkan alis ketika ia berkata pula, orang itu mempunyai latihan yang sempurna sekali, dengan sekali saja, dia melukai orang di bagian dalam, hingga jalan nadinya kena terintangi, sedang jantung dan lain anggota di dalam itu hilang tenaganya, itulah rupanya yang menyebabkan saudaraku ini pingsan seketika, kata Siawpek. Sekarang aku akan mencoba menolongnya, berkata si nona. Hanya, seperti aku telah katakan, aku tak punya pegangan ji kalau pertolonganku gagal, aku minta tuan-tuan memaafkan aku, sebenarnya aku telah mencoba apa yang aku bisa, silahkan, nona, berkata pula Siawpek. Mati atau hidupnya seseorang bergantung kepada nasibnya, kalau saudaraku ini tidak dapat tertolong, apa boleh buat, coba letakkan dia di tanah, berkata si nona. Akan aku tusuk dia dengan jarum, untuk mencoba menyadarkannya, Siawpek merebahkan saudaranya. Ia berkata perlahan pada si nona, nona, cobalah tolong, apabila nona tidak berhasil, jangan khawatir, nona tidak bertanggung jawab, tiba-tiba wajah si nona ditabur dengan senyumannya. Dengan perlahan dia berjongkok. Tanpa ayah lagi, sepuluh jerijinya yang lancip yang putih halus, mulai bergerak-gerak di tubuh K.H. Okong. Nampak sepuluh jari itu bagaikan bergemeter. Terang si nona sedang mencari sasarannya. Kemudian jari manisnya yang kiri berhenti di jalan darah hokiat dari K.H. Okong dibiarkan di situ, di lain pihak, tangannya merogoh sakunya, mengeluarkan sepotong jarum berbuat begitu, mulutnya berkemak kemik. Ban liang dan si aupeh mempunyai telinga yang lihai akan tetapi mereka masih tidak dengar kata-kata si nona. Hanya kemudian si anak muda berkata perlahan sekali, jangan ragu-ragu, nona, gunakanlah jarum menonat. Tuna netra itu tertawa perlahan. Aku tidak ragu-ragu, katanya akan tetapi walaupun demikian, kedua tangannya bergemeter keras titik jarum yang sudah diarahkan ke jalan darah hokiat, tidak segera ditusukan titik. Si aupeh hendak menganjurkan pula tetapi ban liang menjegahnya. Untuk sedetik lagi, nona itu masih bersangsi, tapi di lain saat, sambil menggerakkan giginya dengan keras, jarumnya lalu ditusukan berbareng dengan itu, peluh si nona keluar bercucuran, dari dahinya sampai ke pipinya, suatu tanda bahwa hatinya sangat tegang. Tubuh K.H. Okong, yang sekian lama itu berdiam saja, terlihat berkutik. Ah, dia mulai sadar kata si aupeh, girang. Benarkah tanya si nona sambil menyusuli peluhnya? Belum berhenti suara si nona, tiba-tiba K.H. Okong sudah memperdengarkan suaranya. Wajak si nona menjadi terang, segera dengan tangan kanannya dia merabat pelipis kiri si anak muda sambil berkata, jangan bergerak suara itu halus dan merdu, menyayang bagaikan seorang ibu yang mencinta. Mendengar itu, K.H. Okong berdiam. Tadinya anak muda ini mau bergerak pula. Ban liang berbisik di telinga si aupek, nampaknya benar nona ini sudah mewariskan seluruh kepandainya sahabat karibku, si nona merogoh pula kesakunya, mengeluarkan sepotong jarum lainnya. Ia menggunakan tangan kirinya. Rebahlah dengan tenang, katanya, sabar. Tutup matamu, jangan melihat, K.H. Okong menurut, baru ia melek tapi lalu memejamkannya pula. Si nona memindahkan jarum ke tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dia menekan jalan darahnya Tiantai, kali ini hanya dengan berdiam sejenak dia segera memberikan injeksinya. K.H. Okong bergerak sedikit, lalu dia menghela nafas lega. Si nona membuka bibirnya yang merah dadu. Coba jalankan nafasmu, katanya sabar. Coba lihat, ada atau tidak yang tidak lurus, K.H. Okong menurut, lalu ia bernafas dari perlahan sampai dipercepat. Tiba-tiba semangatnya terbangun semua lurus runya girang. Si nona menghela nafas lega. Dia bangkit. Syukur aku tidak menyianyikan pengharapan kamu, katanya. Terima kasih, nona mengucap si yaupek, sembari memberi hormat. Si nona tunanetra tidak melihat perbuatan si anak muda, akan tetapi si nona bisu telah memberikan tanda kepadanya. Maka juga lekas sekali dia sudah membalas hormat sambil berkata, sekarang ini biarlah dia beristirahat sebentar, baru jarumnya dapat dicabut. Jikalau aku tidak keliru, sebentar dia harus diberi makan dua bungkus sobat. Setelah beristirahat dua tiga hari, kesehatannya akan pulih seperti sedia kalah, oeyyeng kagum sekali, katanya di dalam hatinya, dia buta, dia toh bisa mempelajari ilmu pengobatan penusukan jarum. Dia juga lemah lembut, dia seperti terpelajar tinggi, sungguh luar biasa, tanpa merasa anak muda ini mengawasi nona itu, hingga ia melihat tegas sepasang metu yang ditawungi alis lentik, hidung bangir mulut mungil merah dadu, sepasang metu si nona pun bagus duduknya, kecuali tampak putihnya saja. Kapan jarum ini dapat dicabut si yaopek? Tanya. Paling lama setengah jam lagi, sahut si nona. Tiba-tiba saja ban liang bertanya nona-nona, kami belum ketahui nama kalian, si nona tidak dapat melihat, tetapi telinganya celi, dengan mendengar suara saja, segera ia mengenali suaranya si jago tua. Lo-o-ciam poe menjadi sahabat kekal suhu. Tidak berani kami yang rendah mendustai Lo-o-ciam poe, sahutnya, kami dua saudara adalah orang-orang yang bernasib malang, semenjak kecil kami dirawat suhu, sampai sekarang kami belum tahu shei dan nama kami, Lo-o-ciam poe aku bicara dari hal yang benar, ia diam sejenak untuk menarik napas perlahan, baru ia menambahkan, sejak kami turut suhu, dengan kebaikan hati suhu, kami telah turut si suhu, dengan begitu kamu jadi si hoan, nona-si nona mengangguk. Benar Lo-o-ciam poe, sahutnya. Suhu yang telah memberi nama kepada kami. Aku ialah soat kun, dan adikku ini soat gie, ban liang melengak, kata dia seorang diri, rasanya aku pernah dengar nama ini. Soat kun titik. Soat gie, oh, ya, ada seorang sahabatku, dia mempunyai seorang anak perempuan yang namanya Soat kun, si dan nama kebetulan sama adalah umum saja, berkata nona tunanetra itu, hanya yang beda yaitu lain orang cukup segalanya, dan kami dua saudara tidak beruntung, mendadak si nona bisu menepuk tubuh kakaknya dengan tangan kanannya hingga dua kali. Itulah kembali isyarat mereka berdua, yang lain orang tak ketahui artinya. Karena muka si nona tunanetra tampak merah karena jengah, terus terdengar suaranya yang perlahan. Adikku memberitahukan bahwa kita selanjutnya akan tinggal bersama buat waktu yang lama, oleh karena itu sudah sepantasnya jikalau kami belajar kenal dengan Lo-o-ciam poe sekalian, apakah si dan nama besar Lo-o-ciam poe benar? Itulah benar, berkata Banliang cepat, aku seorang tua bernama Banliang, si nona tertawa. Nama Lo-o-ciam poe telah lama kami dengar, katanya. Suhu sering menyebutnya, aku yang rendah O-e-ye-eng, O-e-ye-eng memperkenalkan dirinya. Oh, kakak O-e-ye, berkata si nona. K-h-o-kong yang tengah beristirahat turut memperkenalkan dirinya, aku bernama K-h-o-kong akan tetap penona-nona boleh panggil saja aku K-h-o-e-lo-o-sem berkata begitu, mendadak si polos ini memutuskan kata-katanya. Ia jengah sendirinya. Ia khawatir nanti disangka mengejek salah satu dari kedua nona itu, yang bisu. Ia lantas tunduk, tidak berani mengawasi kedua nona ini. Masih ada satu saudara lagi bertanya Hoan Soat Kun, karena ia tidak mendengar orang atau tamunya yang keempat memberitahukan namanya. Aku yang muda Coh Siaw Pek, si anak muda menjawab, sedangkan, sejenak tadi dia beragu-ragu harus memperkenalkan diri dengan sebenarnya atau tidak. Adalah di luar dugaannya, si nona justru menanyakannya. Coh Siaw Pek, Coh Siaw Pek, si nona berulang-ulang menyebut nama orang itu. Ada seorang nona Cih Coh, nona Bun Koan, apakah saudara kenal dia Siaw Pek tercengang? Nama itu mengejutkannya. Dialah kakakku sahutnya, suaranya menggetar, bagaimana nona kenal dia? Nona itu pernah bersama kami dua saudara tinggal satu kamar buat beberapa hari lamanya, menjawab Soat Kun. Nona itu baik sekali, dia tidak menghina kami berdua ya bercacat ini, suka dia memberitahukan kami tentang keluarganya. Ah, sungguh suatu pengalaman hidup yang sangat memanaskan hati dan menyedihkan sekali. Ia sekarang, hati Siaw Pek sangat tegang, hingga sulit dia menguasainya. Di mana adanya kakakku itu sekarang tanyanya mendesat. Tak heran adik ini sangat memikirkan kakaknya itu, kakak satu-satunya. Soat Kun menghala nafas. Ketika nona Coh itu datang kemari, dia membawa sepucuk surat perantara, katanya. Dia datang untuk minta Suhu menerimanya sebagai murid, dan guru nona tak suka menerimanya, bukan tanya Siaw Pek. Suhu mempunyai kesulitannya sendiri, menyesali ya tak dapat menerima nona itu sebagai muridnya, setelah ditolak kemana perginya kakakku itu tanya pula Siaw Pek. Nona Coh berdiam tujuh hari di sini, setelah dia pergi, selanjutnya tak tahu kami berdua dia pergi kemana, dengan matanya bercacat, nona Hoan tidak dapat melihat perubahan air mukanya Siaw Pek, yang sangat menyesal dan berkhawatir. Ia menghala nafas, lalu ia menambahkan, nona Coh halus budi pekertinya. Baru berapa hari kita berkenalan, si nona pergi, pernah aku tanya Suhu, kenapa Suhu menolak permintaannya. Nona itu datang dengan penuh pengharapan tetapi berlalu dengan menyesal dan berduka, sebelum merang sempat berbicara terus, Siaw Pek memotong suaranya tawar, tentu itu disebabkan keluarga Coh sangat banyak musuhnya dan guru nona tidak berani menerima dia sebab itu bisa menyebabkan datangnya bahaya, Soat Gun tidak bisa melihat akan tetapi dari lagu suara Siaw Pek ia dapat menerkah hati anak muda itu, maka lekas-lekas ia berkata, kakak Coh keliru menilai Suhu. Suhu bukannya manusia yang takut mati tetapi serakah hidup, Siaw Pek mencoba menguasai hatinya. Sudikah nona memberi keterangan kepadaku kenapa guru nona menolak kakakku itu, walaupun kau tidak menanya, aku akan beritahu, saudara, berkata si nona. Dia mencari kata-kata yang tepat, baru dah melanjutkan, menurut Suhu, Suhu menolak si nona disebabkan dua hal, pertama yaitu Suhu tidak sanggup melindungi keselamatan nona Coh, dan kedua Suhu merasa kesehatannya terganggu hingga Suhu khawatir hidup tak akan lama lagi. Dengan batas waktu yang pendek tidak dapat Suhu menurunkan semua pelajarannya. Di dalam ilmu silat, kepandaian Suhu sangat terbatas, dia tak ada derajatnya buat menjadi seorang guru, Siaw Pek menghela nafas lega. Oh, kiranya begitu, katanya Lesu. Suhu juga menjelaskan lebih jauh, nona Hoan menambahkan, katanya, jikalau dia menerima nona Coh, itu bukan saja bakal mencelakakan si nona, tetapi berbareng melenyapkan kesempatan kelak di belakang hari nona itu melakukan pembalasan sakit hatinya, bagaimana artinya ini? Nona tanya Siaw Pek heran Suhu bilang aku, kalau Suhu menerima nona Coh, tak sanggup Suhu mewariskan kepandayanya, kesulitan yang lain ialah sikapnya 18 partai besar nanti. Ada kemungkinan partai-partai itu tidak mau melepaskan Suhu seorang saja, Suhu kuatir mereka juga nanti mencelakai kami dua saudara celakalah kalau kami pun dibinasakan, sebab itu berarti batu biasa dan kemalau habis terbakar bersama. Jikalau sampai Suhu dan kami terbinasa, lalu kepandayan tidak dapat diwariskan kepada siapa juga, Siaw Pek setuju dengan kera pemikiran itu. Benar, katanya. Begitulah Suhu terpaksa menolak nona Coh Soat Kun mengakhiri keterangannya. Siaw Pek menghela nafas. Dia menyesal dan berduka sekali. Nona, katanya kemudian, apakah kakakku itu pernah menuturkan kepada nona-nona tentang nasib keluarga Coh? Atau, pernahkah guru nona menanyakannya? Atau, perquè... selamat menikmati